Intro Bupati Lembata Thomas Ola bersama program koordinator Human and Inclusion wilayah Lembata Meliaki Habel menandatangani berita acara peresmian pasar inklusi di Desa Dua Wutun, Kecamatan Naga Wutung, Kabupaten Lembata. Pasar inklusi hasil advokasi HI bersama mitra lokal Kecamatan Timor dan pemerintah Desa Dua Wutun ini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi kelompok divabel dan perempuan kepala keluarga untuk memasarkan aneka produk dan kreasi yang kurang mendapat ruang di pasar-pasar rakyat umumnya. Dengan model yang unik ini, Bupati Lembata Thomas Ola berkomitmen akan mengembangkan pasar yang sama di wilayah lain di Kabupaten Lembata. Saya minta di Kabupaten Lembata untuk membuka satu pasar lagi, pasar inklusi lagi. Ini kan di barat, mungkin di tengah atau di timur lah. Jadi kita semakin banyak memperluas jangkauan pasar inklusif. Kita replikasi, ini model yang baik, kita sudah amati, kita mesti tiru, kemudian kita melaksanakan di tempat yang baik. Dengan mengadopsi model yang ada di sini, dengan berbagai fasilitasnya mungkin, ya kalau bisa hampir sama lah. Bagaimana akses untuk disabilitas itu, divabel itu bisa ke tempat-tempat. Aneka produk ramai dijual di pasar ini oleh kelompok divabel dan perempuan kepala keluarga yang juga memiliki anggota keluarga dengan kondisi disabilitas, hasil pertanian, kerajinan berupa anyaman nyiru dan batok kelapa, serta kain tenunan dijual di pasar ini. Adanya pasar inklusi diharapkan bisa memberi akses yang lebih bagi kelompok divabel yang selama ini kesulitan mengakses pasar rakyat umumnya akibat terkendala hambatan mobilitas. Dari dua hutun, Naga Hutung Lembata, TV bekas Lembata, berbagi cerita untuk Anda. Terima kasih.